selamat menikmati salah satu program yang dapat digunakan untuk mengolah gambar sebelum kita mulai pelajaran hari ini mari kita buka dengan baca basmala bismillahirrohmanirrohim semoga pelajaran hari ini dapat manfaat untuk kita semua di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana mengaktifkan ataupun membuka program publisher lalu menggunakan template pada publisher dan mengenal beberapa ribbon ribbon pada maker di menu perintah nah ini kita akan mempelajari bagaimana menyimpan dokumen pada publisher sama seperti kita menyimpan pada dokumen yang lainnya seperti pada paint contohnya dengan mengklik icon save ataupun menggunakan tombol kombinasi ctrl s ya kita coba ya jadi ke tab file kita klik save dan kita cari di folder di mana kita akan menyimpan dokumen kita akan harap ingat ya disimpan dan apa nama dokumennya biar satu saat kalau kalian mau kalian sudah ingat dimana dan apa namanya sekarang miss mau menyimpan mau mencoba menyimpannya di desktop di klik desktop lalu kita tulis namanya disini ini artinya kita simpan di desktop lalu namanya praktek publisher klik save nah sekitar di desktop kita sudah adakah dokumennya lalu lalu dokumen pada publisher dapat kita save atau kita simpan dengan format dengan format picture atau gambar jadi hasil save hasil simpannya nanti bentuknya gambar bukan dokumennya bukan dokumen publisher lagi kita kembali ke tab file lalu disini save as kita cari mau simpan dimana folder dimana kita simpan lagi di desktop namanya masak apa gak apa-apa disini save as type formatnya bisa kita ganti ini save as type disini di klik nah kita cari jpeg nah sudah klik save sampai tersimpan kita lihat di desktop kita ya nah disini ada 2 dokumen dengan namanya sama praktek publisher praktek publish tab ini formatnya dia format publisher sedangkan yang ini dia format kita buka ya kita klik 2 kali kita tunggu sampai gambarnya terbuka nah ini praktek publisher jpeg ya berarti ini format format foto atau gambar sedangkan yang ini dokumen publisher dan tampilnya nanti gitu cara menyimpan dokumen pada publisher bisa disimpan dengan format publisher tampilan publisher ataupun bisa disimpan dengan format foto atau gambar ya oke teman-teman materi kita cukup sampai disini cara menyimpan dokumen pada publisher mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat dipahami dengan baik ya oke kita tutup dengan baca hamdala alhamdulillah hirofil alamin sampai jumpa pada materi selanjutnya tetap jatuh kesehatan see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh